Tekstnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Terima kasih. Hingga sampai kepada akhir jaman, itu harus dilakukan oleh orang-orang Islam. Apa itu teman-teman sekalian? Yaitu untuk membela dan juga untuk melindungi orang-orang Kristen, bukan justru misakiti dan dikafir-kafirkan seperti yang terjadi saat ini. Nah, dalam surat itu teman-teman sekalian, nanti kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kurey Syihab, Profesor Kurey Syihab teman-teman sekalian. Dia katakan bahwasannya, Muhammad justru mengatakan dan berpesan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dia katakan begini, apabila ada orang-orang Kristen yang akan membangun gereja atau merenovasi gereja, wajib difasilitasi, didukung. Dan bila mereka memerlukan sesuatu, harus diberikan bukan dalam bentuk hutang, tetapi pemberian. Karena itu akan menjadi amal ibadah, sedekah daripada orang-orang Islam. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat kejadian yang terjadi di Celekon, justru sebaliknya orang-orang Islam di sana, para ulama, majelis ulama Indonesia, dan juga ustadz, ustajah, terjadi hal yang tidak sinkron dari apa yang disipesankan oleh Nabi Muhammad, berumah sekalian. Apa yang terjadi di sana? Mereka justru menolak pembangunan gereja HKBP di Celekon. Dan tidak ada satupun gereja di Celekon, mereka demo, mereka paksa Menteri Agama untuk menandatangani petisi yang mereka sudah buat, berupa kain kafan. Dan mereka harus membubuhi tanda tangan mereka di atas kain kafan tersebut. Dan ini sangat miris sekali teman-teman sekalian. Oleh karenanya, ini perlu kita viralkan. Teman-teman, saya minta tolong untuk kalian viralkan video ini nanti, supaya orang-orang Islam yang suka menolak gereja, suka menjolini hak-hak daripada orang Kristen, sadar dan waras. Sehingga tidak lagi ada perdebatan dan perkelahian antara orang Kristen dan juga orang-orang Islam. Oleh karenanya, saya langsung mengajak kita untuk melihat video berikut ini. Janji Rasulullah Muhammad S.W.A.W. dengan penganut agama Kristen. Ditulis oleh admin kuraisihab.com pada 31 Desember 2014. Dalam suasana tahun baru dan perayaan Natal, penulis mengajak kita semua untuk merenungkan janji Nabi Muhammad S.W.A.W. yang beliau nyatakan kepada umat Kristiani dari Najran, satu wilayah Saudi Arabia yang berbatasan dengan Yaman. Kendati janji ini disampaikan kepada kaum Nasrani Najran, tetapi ia tidak terbatas buat mereka, namun buat semua kaum Nasrani di seluruh prasada bumi dan sepanjang masa. Naskah janji Nabi itu sebagai berikut, Najran dan kelompoknya serta semua pengarut agama Nasrani di seluruh dunia berada dalam perlindungan Allah dan pembelaan Muhammad Rasulullah, menyangkut harta, benda, jiwa, dan agama mereka, baik yang hadir dalam pertemuan tersebut maupun yang goib, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, dan segala sesuatu yang berada dalam mewenang mereka, sedikit atau banyak. Saya berjanji melindungi pihak mereka, dan membela mereka, kerja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rahib dan pendeta-pendeta mereka. Demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya juga berjanji memelihara agama mereka dan cara hidup mereka, dimanapun mereka berada. Sebagaimana pembelaan saya kepada diri dan keluarga dekat saya, serta orang-orang Islam yang seagama dengan saya. Karena saya telah menyerahkan kepada mereka perjanjian yang dikukuhkan Allah, bahwa mereka memiliki hak serupa dengan hak kaum muslim. Dan kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi, menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan, bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk kelombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google, teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Apa itu? Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasraniya, maka dia boleh menikahinya dengan syarat, tidak memaksanya, dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya, dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Sampai sekarang dan yang akan datang. Abie membawa teksnya tadi, Nabi. Nabi bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan pengandut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebutnya. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abieko? Yang penting ini tadi sebagian. Buat para pengandut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum Muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka. Tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir. Nah, teman-teman sekalian bagaimana menurut kalian setelah kalian sudah menonton apa yang disampaikan oleh Pak Quraish Sihab, teman-teman sekalian, mengenai janji daripada Muhammad untuk melindungi kaum Nasrani menurut mereka, teman-teman sekalian. Walaupun sebenarnya orang Kristen juga tidak suka ya kalau sebenarnya kita dipanggil sebagai Nasrani. Tapi kalau Kristen atau dipanggil Kristen, itu oke ya, itu tidak ada masalah. Karena Nasrani dan Kristen memang berbeda. saya sudah seringkali bahas. Nah, teman-teman sekalian, yang terpenting di sini adalah bahwasannya orang Islam yang menganut agama Islam siapapun ya, dari kalangan manapun, itu wajib hukumnya dia melakukan yang namanya perintah daripada Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi mereka, teman-teman sekalian ya. Dan tentu saja itu disetujui oleh Allah mereka ya. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana mereka melanggarnya, menindas orang Kristen, bahkan tidak sedikit mereka paksa orang untuk mengucapkan mengucapkan dua kalimat sahadat. Ada beberapa waktu lalu, ada anak sekolah, teman-teman sekalian, disahadatkan di ruang kelas. Ya, itu sudah melanggar sebenarnya. Tetapi, teman-teman sekalian, mereka lupa bahwasannya Nabi mereka sudah berpesan seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap untuk teman-teman agar membantu untuk memviralkan video ini. Share kebanyak media. Supaya mereka tahu bahwa ternyata orang Kristen itu sudah ada perjanjian untuk dilindungi. Ya, itu sudah ada pesan wasiat, teman-teman sekalian, kepada mereka dari Nabi Muhammad. Ya, sehingga tidak lagi ada orang-orang yang berkuara-kuara untuk menolak pendirinya gereja. Apalagi yang saat ini di kota Cilegon. karena wali kotanya ikut tanda tangan dengan petisi yang sudah dipuat oleh masyarakat Cilegon. Oleh karena, teman-teman sekalian, kiranya hal ini boleh mengedukasi kita, menambah wawasan buat kita, dan menjadikan kita satu di NKRE. Saya Arief Bule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita.